selamat datang kembali di channel Borneo Trader di video kali ini saya Kamalisa untuk perkaman pergerakan saham-saham dari sektor properti pertama APLN, kedua ASRI, ketiga BSDE, keempat CTRA, kelima DEMAS ke enam LPKR, ke tujuh P1 ke lapan SMRA, ke sembilan PANI ke sepuluh DIT, ke sebelas MLP dan terakhir NGIA langsung saja kesan pertama ada PLN yang ditutup DG110 terkoreksi 2,65% kalau dilihat data seksi asing itu net sell ini net sell warna merah ya kalau warna hijau ya berarti buy kalau dilihat dari broker summary-nya nah ini kelihatan ya broker summary-nya juga warna merah ini sedikit brokernya dan nilainya cukup besar dan yang nampung tipis-tipis tapi juga cukup besar ya bisa dibilang ini distribusi tapi yang Bapak Ibu juga perhatikan yang distribusi itu broker-broker yang sering dipakai retail juga CC, PD, YP langsung saja ke teknikannya untuk APLN kayaknya susah naik ya ini gambaran saya waktu itu juga kalau dia bisa break 120 itu swing atas palingan 136 terus pola dead cat bond ternyata pola dead cat bondnya di 120 gagal jadi kemana nih arahnya kalau menurut saya sektor property kayaknya belum 1-2 bulan ke depan itu masih berpotensi turun ya kalau APLN kemungkinan kalau ditarik dengan P-Bowna Ciret dari swing low ke swing high terdekatnya itu di 92 tapi kalau di bawah ini tarikannya bisa di 100 kayaknya coba lihat ya nah di 100 nih ya kemungkinan besar ada pantulan kita lihat lah pokoknya tadi ya tarikan pertama itu di 992 dan ya sama lah ini nah ini ya jadi ada 2 support yang mestinya jadi jagaannya untuk APLN jadi sekarang APLN gimana sabar dulu yang nyangkut yang belum punya wait and see jangan dipaksa mending fokus ke trend-trend yang bagus sektor mana yang lagi dilirik apalagi ada perang seperti ini ya komoditas jangan dihindar itu Bapak Ibu perhatikan aja sam-sam komoditas saat ini 1 minggu ke depan bahkan ya sam nickel tuh perhatikan antam inco chopper mdka nickel tuh nicl tuh kayak gak salah tuh mineral juga ya tembaga juga terus dkft apalagi ya pokoknya yang sam-sam tembaga atau sam-sam metal-metalan ya itu bisa diperhatikan atau sam oil dan sam emas berremes tuh coba ribuan mudahan tembus 160 harga emas kan dari eh 2390 nah itu menarik juga jangan dipaksa Bapak Ibu tradingnya di saham yang gak gerak seperti sektor properti sama aja Bapak Ibu ngantar duit nunggu sabar tuh daripada nunggu sabar mending pindah dulu ke sektor yang lagi rame seperti itu ya untuk APLN kalau menurut saya belum bisa swing bawah mungkin 1-2 bulan ya mudah-mudahan kuartal kedua lah pemotongan suku bunga baru dia rebound itu aja untuk APLN saat ini langsung saja sam-sam selanjutnya ada asri yang ditutup di harga 132 terkoreksi 3,64% kalau dilihat datang sosial asing net buy kalau di bakal semainya asri ada akumulasi tapi tipis langsung saja ke teknikannya asri juga kena buang ya itu sektornya belum menekan padahal udah bagus ya polin wedge-nya ini makin menyempit ternyata gak mampu tumpu 160 terus dibuang jadi 4 hari perdagangan itu dia turun sangat dalam tuh ya dari 155 ke 132 tuh 13-12% tuh turunannya 14% lumayan dalam jadi kemana masih turun jangan dipaksa saat ini bahkan bisa kemana kira-kira 100 kalau ditarik dengan pibon acir terus mandari swing low ke swing high tuh ya gambarannya itu bisa ke 100 tuh jadi bisa turun 30% eh 110 lah kita lihat aja nanti ya tapi dalam turunnya apalagi turun tajam seperti ini pasti ada teknika rebound kalau bapak ibu pas perhatikan pas momentumnya dia ada buying power coba masuk cuan bungkus jangan berharap dulu profit 10% di range 3-5% tuh sudah ideal lah kalau bapak ibu bisa dapat 1 hari sampai 5 hari ya gitu-gitu aja jangan berharap profit lebar apalagi lagi deras turunannya distribusinya jadi masih bisa turun bisa jadi naik hari ini besok koreksi lagi sayang kan udah profit malah balik BP keseringannya seperti itu pasti bapak ibu juga mengalami beli saham-saham lagi turun downtrend udah rebound dapat profit gara-gara hot gara-gara berharap profit besar eh balik BP plotting loss bahkan apakah pernah seperti itu pasti bapak ibu pernah kan ya sama saya juga seperti itu dulu saya berpikir kalau saham-saham downtrend pasti dia ada naik rebound besar ya ternyata naiknya sedikit aja teknika rebound habis itu melorot lagi nah itu ya jadi kita memampatin belum saatnya kayaknya juga dia perlu sideways dulu sebelum naik jadi bisa dimampatin cuan bungkus beli support jual dekat-dekat resisten gitu-gitu aja diulangi untuk asri seperti itu langsung saja kesempatan selanjutnya ada BSDE yang ditutup DG870 terkoreksi 1,69% kalau dilihat datang saksi asing net bye kalau di bakar semainya BSDE ada akumulasi tapi ya percuma kalau menurut saya saat ini perlu sabar lah kayaknya susah naik ini pola imported L-solder sudah terkonfirmasi sudah terkonfirmasi valid bahkan sudah tercapai ini turunannya ya gimana sih menganalisenya ini valid gaknya ini bapak ibu perhatikan pola dead cat bondnya ini nah ini ada candle bearish angle pingga udah itu konfirmasi dia sinyal turun jangan berharap kalau bapak ibu ada beli buy on break out langsung jual aja gagal bertahan di atas 980 jangan diharap-harap lagi gitu aja karena itu pola dead cat bonds jadi kemana arah bsde saya ada bsde ini cut loss juga ya akhirnya saya cut loss juga gak tahan juga lama nunggunya jadi kemana arahnya ke bawah udah jebol 900 mungkin gak mantul mantul terbatas tapi kalau menurut saya condong ke bawah memang support kuat nih bisa mantul bisa tapi tiny carry bond biasa dan kalau ditarik dengan pivot nature terseman dari swing high bisa 800 arahnya 800 mungkin 700 kecil lah kalau menurut saya 800 sekitaran ya 775 800 itu lah jadi 1-2 bulan ke depan masih bisa turun tapi itu bisa jadi bottom gimana yang nyangkut boleh gak saya hot boleh gak saya episode boleh tapi di bawah aja kalau udah ke Everest di 875 karena melihat support sebelumnya kuat ya itu bener aja bener aja gak bisa Bapak Ibu menyalahkan waduh salah saya Everest di situ harusnya saya Everest di 800 gak ada yang tahu ya bisa jadi seminggu besok bertahan siapa tahu teknik karibon kalau bisa profit bungkus dulu gitu aja gak ada yang salah kok kalau Bapak Ibu bener Everest di support kuatnya yaudah benar tinggal nanti kalau memang gak ada dana lagi ya ditabung dulu kalau misalnya ada sisa-sisa gaji atau dari income lain Bapak Ibu tinggal Everest di ya mudah-mudahan terakhir Everest di di 800 maksudnya 800 820 ke bawah itu dan setelah itu mungkin baru dia naik mudah-mudahan untuk PSDE seperti itu aja untuk PSDE langsung saja ke selanjutnya ada CTRA yang ditutup di 1110 terkoreksi 2,2% kalau dilihat datang saksi asing Netcell kalau di Bapak resmennya CTRA didistribusi langsung saja ke teknikannya CTRA sama turun ya ini andalan saya tapi saya kena traling stop ke TP gara-gara gagal ini kena TP di Kambal ini nih di candle ya akhir tanggal 5 kemarin minggu lalu sebelum lebaran tuh kena TP gara-gara kena buang yaudahlah ya bukan rezeki dan akhirnya melorot balik ke harga saya beli nih 1100 saya beli waktu ini nih ya dia balik nih breakout lagi 1100 saya beli nih pas candle 14 Desember abis itu follow the trend kena trailing stop nah kondisi sekarang wet NC dulu kalau menurut saya nih ini gambaran saya udah lihat benar dia mantul di area ini 1100 mungkin gak rebound karena kelihatannya susah rebound bisa lanjut turun dulu ya maksimal kasih toleransi 1000 gimana kalau sudah kebeli gara-gara menonton analisa saya di 1100 ya gak masalah tinggal bapak ibu stop loss dulu kak pahas dan nanti di bawah karena kita tuh gak ada yang tau kira-kira bottomnya dimana kita tuh hanya bisa menganalisa kira-kira di 1100 kah kalau saya perkiraan itu 1100 tapi kayaknya bisa kondisi sekarang ya kemungkinan bisa jebol tapi ya harusnya 1000 kuat itu aja menurut saya 1000 kuat gak ada toleransi menurut saya kalau jebol itu ya karena itu trend line up trendnya dan kemungkinan besar mantul disitu untuk CTRA ya seperti itu aja untuk CTRA langsung saja ke selanjutnya ada demas yang ditutup DG161 terkoreksi 0,61% kalau dilihat data asing net sel kalau dibakar sebenarnya demas didistribusi langsung saja ke teknikannya demas kondisi sekarang waduh turun juga jangan dulu lah jangan dipaksa ini false break nih nah ini gambaran saya ya kalau bapak ibu nekat buy on break out kalau mau pakai stop loss kalau enggak juga silahkan jadi kondisi sekarang untuk demas belum dulu kemungkinan besar 150 lagi arah demas wet NC aja sektor property kayaknya wet NC belum tahun ini maksudnya kayaknya belum untuk 1-2 bulan ke depan mungkin ya di kuartal 2 lah Cuni ke atas langsung saja ke selanjutnya ada LPKR yang ditutup DG59 terkoreksi 4,83% kalau dilihat data asing net sell kalau dilihat kesempatannya LPKR di akumulasi tapi tipis tapi kemungkinan besar juga crossing barang sudah di bawah 60 hati-hati memang baru satu poin ya mudah-mudahan lah bisa ribot tapi kalau dia jebol melorot makin turun besok Senin sangat mungkin parkir di 50 untuk LPKR ini salah satu saham grup yang susah dianalisa grupnya Lipo MNCN itu menurut saya kalau yang lain bisa mungkin cocok kalau saya memang nggak cocok di dua grup ini selalu lebih banyak kegoceknya daripada profitnya tapi tetap penasaran tetap mencoba menganalisa tetap coba entry tapi ya itu punya trading plan saya hitung lebih banyak stop lossnya daripada profitnya seperti itu untuk LPKR kalau menurut saya jangan dulu dipaksa apalagi sektornya kayaknya belum saatnya ngangkat atas langsung saja selanjutnya ada P1 yang ditutup DG392 terkoreksi 2% kalau dilihat data asing net sel kalau dipakar semainya P1 didistribusi terus saja keterikannya P1 juga waduh ini meloret ini udah gambar saya kebawah ini pola dead cat bone udah kelihatan kenapa saya bilang ya ini ini ada double top ada pola head and shoulder ini ini ada pola dead cat bone gagal jebol udah nih udah pasti 350 arahnya untuk P1 jadi skip aja gimana yang nyangkut kalau mau everstone dibawah kalau mau cut loss cut loss dulu buyback nanti di 350an itu aja untuk P1 langsung saja keselan selanjutnya ada SMRA yang ditutup DG480 terkoreksi 4% kalau dilihat data asing net sel kalau dibakar semainya SMRA ada akumulasi tapi tipis SMRA sudah dibawah 500 jadi sabar sabar dulu aja kondisi sekarang belum menarik ya masih bisa turun semoga gak jebol 450 kalau jebol ya maksimal 400 tapi keterlaluan lah sampai 400 jadi seperti itu aja untuk SMRA sekarang belum saatnya jangan dipaksa kalau mau beli beli di support-support kuat misalnya nanti di 450 dapat kesitu rebound bungkus jangan berharap profit besar dulu saat ini cuan bungkus saja untuk grupnya properti yang nyangkut sabar tunggu aja ya mudah-mudahan kuartal 2 mulai Juni bisa rebound bulis seperti itu aja langsung saja ada PANI yang ditutup di harga 5.125 terkoreksi 4,2% kalau dilihat datang asing net kalau di bakar sebenarnya PANI didistribusi langsung saja ke teknikannya PANI kayaknya sih jebol juga saya ada beli PANI di 5.400 jebol ini saya beli atas pas dia koreksi tipis ini saya beli jual tapi gak masuk rekomendasi waktu itu hari minggu kemarin jadi kemungkinan seperti ini kayaknya jebol juga kalau saya lihat PANI 5.000 ini kayaknya gagal pola cap NNDL nya ya potensi besar gagal jadi kalau bapak ibu yang beli ya hati-hati pokoknya jebol 5.000 itu sangat mungkin 4.000 bisa turun 20% untuk PANI jadi skip aja dulu untuk PANI saat ini kayaknya susah naik untuk grup property ya menurut saya 1-2 bulan ke depan jadi PANI bisa turun dulu seperti itu aja untuk PANI langsung saja kesam selanjutnya ada deal yang ditutup dia ke-195 taruh koneksi 1,01% kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy kalau dibuka sebenarnya deal diakumulasi nah kalau deal ini beda dari yang lain dia itu terus diakumulasi tapi kalau jebol 190 mungkin saya jual juga nih ini sudah gambaran saya itu pola importan TNL Solder jadi udah ini udah kelihatan bapak ibu gak perlu pusing-pusing analisanya kalaupun kebeli di 195 dia jebol 190 itu menurut saya buang aja buang dulu aja 4% buang daripada di bawah melorot ke bawah bisa ke 180 kalau mau bagus minggu depan harus tembus 200 gak tembus 200 saya jual BFP minggu depan mungkin ya apalagi kalau jebol 190 minggu depan saya jual dulu tuh untuk deal harus rebound dia kalau memang mau naik siapa tau counter dia naik sendiri karena dia itu diakumulasi oleh broker CC kalau bapak ibu tarik selama seminggu kemarin itu broker CC udah akumulasi 7,6 miliar ya itu menarik tuh semoga lah tembus kalau misalnya sektor properti rebound minggu depan ya bisa cuan bungkus sama saya dit akan cuan bungkus kalau dia rebound ke 20 atau 20 saya bisa jual dulu gitu aja ya berharap minggu depan langsung rebound nih dit kalau dilihat dari time premiklinya memang sudah mulai tanda-tanda kurang kuat tapi ya candle-nya inside bar tembus 200 sih menarik minggu depannya tapi gak jauh naiknya kemungkinan ya 5-10% aja udah abis itu sideway dan bisa balik ke bahalagi bisa jebol lagi 200-nya kita lihat ya mudah-mudahan tembus dulu aja deal biar bisa cuan bungkus di grup tuh sulal-nya sudah beli tuh ya kalau gak rebound tuh bahaya tuh apalagi jebol 190 saya siap stop loss tuh deal seperti itu aja untuk deal langsung saja ke selanjutnya ada MMLP yang ditutup di harga 274 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat dari transaksi asing net baik kalau di pokok resmennya MMLP didistribusi langsung saja ke teknikannya MMLP skip aja dulu untuk MMLP MACD-nya juga dead cross mengarah ke bawah barchet di bawah 0 makin dalam volume juga belum kuat ya bapak-bapak perhatikan nih volume-nya masih kicis-tipis tapi ya ini bisa ada teknik rebound tapi rebound-reboot terbatas mungkin tembus 2.90 aja di uji kemungkinan 2.90 di uji dan kempes lagi untuk MMLP jadi skip dulu langsung saja ke samping terakhir ada NGA yang ditutup di G69 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat dari transaksi asing nggak ada jual beli kalau dilihat sebenarnya NGA ada distribusi kayaknya ini sih crossing barang nggak menarik NGA bagi bapak ibu yang beli mending jual BP lah kalau loss cuma 1% 2% atau 3% menurut saya jual aja tapi lihat aja lah nanti ya mudah-mudahan lah rebound kalau menurut saya rebound bungkus itu aja jangan di thought lama-lama saat ini ya NGA belum menarik kalau menurut saya tapi kita lihat aja lah 80 tembus nggak minggu depan itu ya kalau saya kondisi seperti ini cat seperti ini bit overnya juga tipis dan likuiditas tipis seperti ini saya nggak mau masuk terlalu beresiko ya mending tadi dead kalau bapak ibu mau yang kecil-kecil ini dead tuh bisa ya ini lebih bagus nih risknya juga sudah terukur jebol 190 buang tutup di bawah itu dari harga sekarang pun kalau bapak ibu katos paling 3,5% nggak dalam tuh 188 atau 187 lah 4% seperti itu aja tapi ini disclaimer bukan pom-pom ya keputusan jual beli di tangan masing-masing cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel bonita ada yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan kalau jauh notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati